Selamat malam ya, kita lanjutin program kita masih dengan normal. Ini kita akan pembacaan buku Transcending, Level of Consciousness. Sekarang kita masih di bab 19 ya, sebentar lagi akan berakhir, dan masih bisa kita lanjut dengan buku Hau Kim yang lain ya. Kita bisa lanjut ke Power vs Force misalnya, atau mungkin Disolving Ego ya. PBB kita ganti dengan yang buku yang lain. Kita masuk ke dampak ya, dampak komitmen spiritual. Secara naif, siswa spiritual awal sering berharap bahwa menjadi spiritual itu akan membawa jenis kebahagiaan. Seperti anak-anak yang ajaib, yang dengannya mereka akan dibawa ke kondisi surgawi yang bebas stres, dengan kualitas, dan kesenangan yang lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain. Hal ini tentu benar jika transisi dari tingkat bawah. Jadi kalau dari sisi di bawah 200 ke di atas 200 memang ada peningkatan kebahagiaan yang pesat. Bagaimana tidak dari paradigma konflik ke paradigma yang non-konflik. Untuk terus berkembang, diperlukan pengembangan keberanian, tekat, dan keselaratan prioritas sebagai konsekuensi dari niat dan pada akhirnya komitmen. Jadi harus ada niat dan komitmen ya. Dan kadang itu, Ketemtelose berharap dengan transsendensi dua kali sudah selesai masalah lain. Tidak gitu. Perlu niat bahwa Saya mesti melampaui kesadaran eksternal kepada kesadaran transsendensi. Entah itu dalam prosesnya penyakitmu sembuh apa enggak. Entah itu mantanmu balik lagi apa enggak. Jadi Itu butuh niat dan komitmen. Ini sudah kita pernah jelaskan di Titik balik perubahan ya. Maksudnya itu di presentasi titik balik perubahan itu kan Ada titik balik perubahan, ada fase transisi itu. Butuh komitmen. Jika perubahan di sepanjang jalan dianggap normal, itu tidak akan menimbulkan kecemasan. Meskipun Setiap tingkat kesadaran memiliki Apa? Memiliki Tarikan dan tolakan intrinsik. Tertarik pada apa, menolak apa. Tertarik untuk pada dualitas, menolak sifat non-dualitas. Jadi setiap level itu sudah ada tarikan tolakan. Ada atraksi, aversinya. Jadi Enggak apa namanya itu ya. Ya walaupun di level 700 itu masih ada kan. Atraksi, aversinya. Malah banyak. Kalau enggak mau atraksi, aversi, ya jadi malaikat aja. Jangan jadi manusia. Dari tingkat kesadaran 200 ke atas, Ada fasilitas dan bantuan dari kekuatan energi spiritual yang kurang pada tingkat yang lebih rendah. Jadi mesin spiritual mengembangkan lebih banyak tenaga, lebih banyak power ya saat melewati rute gitu. Jadi kamu mesti punya stok energi spiritual yang banyak untuk melewati tahapan-tahapan itu gitu. Enggak bisa disambi pacaran, bagi yang comblo. Sambi pacaran ya kamu bisa rungkat di tengah jalan. Makanya ada satu tarekat gitu ya di Mesir. Ini enggak boleh dilarang pacaran kalau lagi menempuh jalur spiritual. Biar apa? Biar tuntas. Miki disambi pacaran, disambi mangkupurel. Wah ratu. Tuntut itu. Ya kan? Gak nutut. Seperti itu. Rintangan-rintangan yang tampaknya sulit. Atau bahkan tidak mungkin untuk diatasi pada tingkat yang lebih rendah. Dapat dilewati dengan cukup mudah pada tingkat yang lebih tinggi. Dan dengan kekuatan niat. Rintangan itu seringkali hilang secara spontan. Sebagai akibat dari sekedar menyadarinya gitu. Dengan demikian evolusi dan kemajuan menjadi konsekuensi dari kekuatan medan itu sendiri. Kekuatan medan daripada kemauan atau usaha pribadi. Jadi kekuatan dari medan kesadaran. Tapi medan itu kan hasil dari konteks ya. Jadi medan itu akibat dari konteks. Melakukan transisi dari di bawah 200 ke 200 ke atas itu mungkin memerlukan dukungan dan kebijaksanaan spiritual. Secara berkelompok. Misalnya kelompok itu diberbasis agama atau spiritual tertentu. Niat dan komitmen spiritual terutama Bila disertai dengan doa, pernyataan, bakti untuk mengubah medan energi kesadaran. Berpengaruh yang dominan. Jadi yang dikoordinasikan oleh medan penarik energinya yang kuat. Jadi membaca doa, pernyataan yang konteksnya kamu pahami gitu. Itu bisa mengubah medan energi. Kesadaran yang dominan. Dengan demikian, pernyataan dan niat spiritual Secara tidak sengaja dan seringkali Di luar kesadaran Mengubah keaturan yang digunakan seseorang untuk hidup Dan situasi kehidupan yang tampaknya berbeda. Termasuk emosi Sekarang diatur dari tingkat, dari konteks yang berbeda. Yang seringkali Tidak sesuai dengan harapan biasa dari ego pribadi dan masyarakat. Ini dapat mengakibatkan konflik sementara Dalam situasi emosional Atau situasi Dalam situasi pribadi. Karena tujuan transcendent bukanlah tujuan ego Berbeda arah. Misalnya orang tua Aku itu ingin anakku manut. Setelah ekotranscendensi Kok anaknya Tambah pintar. Sehingga gak bisa dipaksa manut. Nah itu. Ini gimana? Ini kerasnya Bang Aswar. Ini nyesal. Bagus. Malah udah transfer lima setengah juta Gak bisa ditarik. Anak makin pintar. Istri makin pintar. Saya tambah bodoh. Saya tambah bodoh. Gimana gitu ya. Nyesal gitu. Kalau tahu gitu. Tidak usah ikut-ikut kelasnya Mas Cami Mimpi Kepali Kruh Bahan Ternyata Bikin orang cerdas. Mendingan gak usah cerdas. Soalnya kalau orang itu Tambah pintar Tambah merdeka jiwanya. Gak bisa lagi Kamu berbuat tidak adil Atas nama Apapun Jiwanya pasti tahu. Atas nama budaya Atas nama kebiasaan Gak bisa lagi Kalau sudah merdeka Maka dia akan Mendudukan sesuatu Sesuai dengan Peruntukannya. Nah ini yang berbahaya Bagi Mereka yang Bagi mereka yang Ingin merawat Relasi kuasa. Rungkat pokoknya Kalau kamu Masih relasi kuasa Terus Kamu berhadapan Dengan yang Menjalani proses Seperti Tuhan Tidak bisa lagi Kamu kuasai Malah kamu Cepat kena liver Sakit hati Makan hati Karena relasi kuasa Sampai konangan Ya itu Kadang-kadang Seperti itu Banyak kok Ini Yang ditulis Hawking Banyak yang Melaporkan Bukan hanya Dia merika Dia meriki juga Kayak ini Kayaknya dia Merika sana Sini juga Yang tak kalah Banyak Itu gimana Ya bang Anak saya Dikasih pertanyaan Malah nanya Balik gitu Dan saya Gak suka Digitin sama Anak Nanya Anak Senang Ditanya anak Gak senang Gimana Kayak begitu Tapi disitu Yang perlu Diperhatikan Bagi siswa Spiritual Itu adalah Kemampuannya Untuk Mengampuni Kemampuan Untuk Pengampunan Apalagi Dikombinasi Dengan Kesediaan Kerendahan Hati Dan Penerimaan Akan Kesalahan Manusia Dan Kerentanannya Terhadap Kesalahan Jadi pada Akhirnya Tidak Akan Persus Bahwa Katakan Relasi Kuasa 175 Gak usah Dilihat Wah ini Nanti Selamanya Akan Begini Bukan Ini Itu 175 Dari 1000 Jadi Dia Sudah Punya Modal 175 Masih Kurang 825 Jadi Lebih Banyak Gelapnya Daripada Cahayanya Jadi Berpikirnya Itu Seperti Ini Jadi Posisi Orang Lain Itu Kamu Ubah Dari Nominal Ke Interval Ini kan Nominal Kamu Transformasi Dari Nominal Ke Nilai Interval Itu Kamu Kan Kalau Sudah Nominal Kamu Fix Itu Suami Saya Memang Begitu Dari Mbah 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 Itu Kamu Nominal Kamu Jadikan Dia Who Is Coba Kalau Kamu Interval Alhamdulillah Suami Saya Itu Dulu Dulu Itu 30 Mau Bunuh Diri Kan Senang 175 Dari 1000 Jangan Dinominalkan Terus Tapi Diintervalkan Ya Bawa Norok Cara Menyikapinya Itu Jangan Menggunakan Kesadaran Nominal Tapi Interval Gitu Suami Saya Itu 150 Terus Jadi Melihat Sikap Itu Dari Digeser Pada Nominal Interval Gitu Itu Caranya Jadi Kalau Lihat Suami Sudah Lima Tahun Tidak Kerja Kerja Alhamdulillah Necer Hariannya 50 Dari Seribu Jangan Dilihat Nominal Ini Si Paling 50 Ini Rasanya Ini Dikasih Sianida Aja Atau Tetap Pentung Aja Biar Dia Kabur Alhamdulillah Sudah Tidak Minta Uang Rokok Si Paling Tidak Bersalah Dari Kasih Sianida Sabar Sabar Seperti Itu Jadi Lihat Anak Gitu Lihat Anak Lihat Anak Sudah Sudah Dua Tahun Di Semarang Gak Naik Naik Sekali Naik Satu Poin Ya Gak 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 150 Tambah Satu Kan Lumayan Itu Tapi Bagaimana Bang Aswar Saya Bisa Betah Naiknya Satu Poin Baruang Jajahnya Minta Tiga Juta Sebulan Ya Gak 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 151 Dari Seribu Seperti Itu Seperti Seperti itu Seperti itu Satu Satu Poin Walaupun Naik Satu Poin Tapi Yang Penting Itu Kan Adalah Paradigmamu Paradigma Interval Kalau Nominal Sudah Harga Mati Siapa Juga Yang Mau Sama 151 Jangan Di Harga Mati Kalau Sudah Nominal 50 50 Selamanya Tapi Kalau Di Interval Dari Mana Kemana Seperti 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 Ya itu Ya poin Sebenarnya Itu Kita Itu Bermasalah Dalam Hidup Itu Hanya Kita Enggak Tahu Cara Menyikap Inyata Enggak Tahu Menyikap Inyata Enggak Pintar Kita Itu Mengubah Posisi Nominal Menjadi Interval Seperti 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 Saya Kira Itu Dulu Ya Misalnya Lagi Ada Japrian Masuk Teman Yang Lagi Ruwet Minta Ditemani Dulu Lewat Japri Ini Kayaknya Anaknya Kena pinjol Gimana Ini Ini Laporannya Anaknya Terlirit Pinjol 100 Juta Bilangin Masukin MTLOC Nunggu Dulu Bang Aswar Nunggu Dulu Nah Ya Itu Nunggu Pinjol 100 Juta Nah Ini Ya Allah Ini Apa Ya Kayak Gini Masukin MTLOC Itu Anaknya Nah Teman Saya Gitu Udah Lima Sengah Juta Itu Nggak Apa-apa Enggak Bang Aswar Tunggu Dulu Anaknya Pintar Tunggu Dulu 100 Juta Bisa Enggak Bang Aswar Anak Saya Ini Masukin MTLOC Ini Tapi Beasiswa Enggak Udah 100 Juta Pinjol Malah Beasiswa Enggak Kalau Beasiswa Enggak Boleh Dimintas Itu Apa Panggilan Batin Oh ini Oh ini Beasiswa Itu Batin Aja Itu Saya kira Itu Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Hati-hati Keluarganya Jangan sampai Selamat Terima kasih Bang Selamat malam Selamat malam Selamat malam